Halo teman-teman dan pemirsa semuanya Semoga sehat selalu dan banyak berjeki Sore ini saya mau tes mini pedal Ini tuh ada tuner ROWIN LK901 Tuner yang menurut saya paling affordable Selain harganya murah Kita juga udah dapet fitur yang bagus Ini device-nya teman-teman Di dusenya ini ada Manual user Kita single-in dulu Yang pertama casing-nya besi Jadi kita aman Kalau mau nge-gigs di indoor maupun outdoor Kemudian dia tuh true bypass Nggak mempengaruhi sinyal gitar-gitar Sebelah sini ada input Akai 6,5mm Sesuai cek gitar pada umumnya Sebelah sini ada output Kemudian disini tuh ada switch Pakai besi 3BDT Nah yang paling bikin nyaman tuh Selain kita punya layar LED disini Nantinya ada indikator E, A, B, atau D Kita juga dikasih 3 lampu indikator disini LED-nya Ini tanda mall Ini tanda sudah intun LED-nya jadi warna hijau Sama tanda crash Kalau ini kelebihan ya Nah kalau terlalu naik Kita renggangkan supaya intun Dia tuh fungsinya simple banget teman-teman Kita hubungkan pakai adapter 9V Negative center Bisa pakai adapter apa aja Nah seperti ini Nah kontras warna dari layar LED-nya juga jelas Indikatornya juga jelas Nah ayo langsung saja kita tes Saya hubungkan ke efek pedal port saya teman-teman Nah kalau teman-teman lihat disini Saya juga sudah pasangkan ini Rawin LT901 ini sama Nah ini tuner juga Nah teman-teman bisa lihat Nah kita pakai tuner yang sebelah sini ya teman-teman Yang mau kita review Kita hubungkan ke gitar Cepet banget tuh Itu responsifnya Teman-teman bisa lihat ya Jadi kalau layarnya gerak Lampu LED Yang diatasnya juga mengikuti Dan kalau ini sudah intun Di bawahnya juga langsung warnanya sama hijau Itu kenapa saya bilang paling affordable Selain harganya murah Fiturnya juga oke Jadi kalau nyala seperti ini ya teman-teman Ini sudah berfungsi Dan ini bypass Ini mute Jadi suara gitar kita itu silent Nah kalau kita matikan tunernya Kalau kita tekan langsung mute lagi Jadi kalau teman-teman Main ngegeeks di cafe yang mungkin Terlalu Berisik suaranya Karena ada instrumen lain ya Ada bass Suara dari gitar Keyboard Ini sangat direkomendasikan Daripada teman-teman Menggunakan tuner clip-on Seperti kita tahu Tuner clip-on itu Untuk membaca senar Yang mau kita tuning Itu pakai mikrofon ya teman-teman Jadi kalau di suasana yang berisik Terkadang kurang maksimal Kalau ini langsung dari kabel dari gitar Keluar ke output Tidak mempengaruhi warna suara gitar dan pickup kita Atau bass kita ya Kalau ini teman-teman makanya di bass Nah buat teman-teman yang suka main lagu-lagu drop mungkin Ini kalau nge-drop di suara berisik Lebih cepat Oke teman-teman Semoga bermanfaat Jadi Mungkin pedal ini Kategori pedal yang Jarang Kita injek ya Paling di awal perform Sama Di akhir perform Tapi kadang beberapa teman-teman yang Main Nge-geeks itu Setelah Dia main banding ekstrim Setelah dia main Type foam Teknik-teknik yang pakai tremolo Kalau Pakai flotros Atau pakai Ibanez yang ada 8G0 nya Dia pakai Ini di setiap Selesai main Gitar di tuning Selesai main Gitar di tuning Seperti itu Jadi Tidak ketemu Sekitar yang false Atau yang sebenarnya Lost tone Thank you teman-teman Semoga bermanfaat Sekedar sharing Thank you sudah menyimak Semoga teman-teman semuanya Sehat selalu Dan banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton